Bismillahirrahmanirrahim Kotoran aktif semua pada pengecekan kedua ini Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat videonya silahkan lihat pada video kami sebelumnya Dan sudah ada beberapa saran juga, sudah ada anakan juga Nah baik Bapak Ibu yang saya hormati, disini saya akan memperlihatkan tata ruangnya Dan larnya ya Nah ini kita awali dengan menara Menara ini berukuran 2x2 meter ya Nah seperti ini Ke atas LMB nya ya, cuma satu Kemudian pada bagian menara ini kita lakukan pengecekan full ya Pada bagian menara ini kita bagi dua Disini dua meter dan Disebelah dua meter, yang dua meter disebelah ini kita manfaatkan untuk Pemasangan Papan sirip Sehingga tidak membahasir Bapak Ibu ya Nah disebelah kita manfaatkan untuk menara dan Disini Bisa burung tinggal Nah setelah itu kurang lebih sekitar 4 meter ke belakang Disini kita sekat lagi ya Nah teknik penyekatannya Bapak Ibu Sama dengan penyekatan biasa Kita membuatkan kayu balok seperti ini Kemudian kita menggunakan Plastik talang yang ukuran 1 meter 20 cm Seperti ini ya Nah kemudian Dari lar ini Kita buat siksak ya Masuk Ke dalam Nah disini ada lar kembali Kenapa dibuat siksak Bapak Ibu Agar Cahaya yang masuk dari lar ini Tidak sampai ke Dalam ruang inap Nah buktinya Bapak Ibu di dalam Ada Banyak kotoran aktif ya Nah Karena memang burung ketika masuk Akan mencari tempat yang gelap dulu Untuk Ditempati Membuat sarang ya Nah Rahasia Bapak Ibu Mengapa anakan itu tidak tinggal Itu disebabkan karena Salah satunya Cahaya itu tembus masuk ke dalam Ruang inap Nah kaitannya adalah Ketika Posisi anakan sudah Bergantung Di sarang Kemudian Melihat cahaya Maka anakan itu Akan terbang mengikuti cahaya Karena penasaran Ya Karena penasaran Nah Sedangkan anakan tersebut Belum mahir untuk Terbang Nah Pada saat keluar Belum beradaptasi Sehingga Susah masuk Kembali ke dalam RBW Dan akan mencari RBW terdekat Nah itulah yang masuk Di Dalam RBW Bapak Ibu Pada saat Tahun perdana Makanya sehingga Kenapa Lama baru ada sarang Rata-rata yang masuk Itu adalah Anakan Bapak Ibu Nah kemudian Nah kemudian disini Ada lar Ya Ini Kita buat lar Seperti ini Dan ukurannya Nah Satu meter Lebar Tinggi Ya Satu meter tinggi Lebar Lapan puluh senti Nah kita lihat Bapak Ibu ya Teknik pemasangan Larnya Nah Jangan Apa namanya Memasang Kayu Ya Palang tepat Di ujung Daripada sekat ini Kenapa Karena Rata-rata yang masuk Ke burung itu Biasanya terbentur ya Nah kalau terbentur Seperti ini kan Burung kita aman Tapi kalau kita potong Sampai batas kayu Seperti ini Ketika burung kita Terbentur Maka Burung kita akan Terasa sakit ya Makanya Kita mainkan Elastis Lar Seperti ini Nah Makanya tidak Dipotong semua ya Sampai Ujung Baloknya Kemarin ya Nah Seperti ini Jadi ketika Burung kita masuk Dan terbentur Karena buru-buru Tidak masalah Ya Nah Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormat Kemudian Trik pemasangan Suara tariknya Ya Nah suara tarik itu Sebenarnya Biasa diibaratkan Sambung tulang Ya Nah Ketika ada burung Yang berhasil Masuk Karena tertarik oleh Suara tarik ini Yang menghadap ke atas Nah Burung itu akan Masuk sampai Kesini Nah pada saat Suara di Suara di Twitter tarik Sana tidak Lurus Kemari Maka Biasanya burung itu Akan langsung keluar Tapi kalau Langsung Mendengar Gemaan Daripada Twitter tarik ini Maka Burung itu akan Tertarik Masuk ke dalam Ruang inap Jadi Untuk Pemasangan Suara tarik ini Kami sudah Buatkan video Khususnya Silahkan Bapak Ibu Melihat Trik Memasang Suara tarik Ya Nah Terus kita Masuk ke dalam Bapak Ibu Yang saya hormati Disini Mengapa Kita Berikan Chat Mengapa Kita berikan Chat Berwarna hitam Karena Dari sana Lar Bapak Ibu Ya Lar itu Agak terang ya Pada Pagi hari Namun ada Saat-saat Dimana Lar ini Akan menjadi gelap Ketika matahari Sudah posisinya Berada di Atas Atau di samping RBW kita Ya Nah Pada saat Posisi pagi Seperti ini Cahaya itu Masih Berhadapan Dengan LMB Nah Cahayanya ini Akan masuk Sampai Kesini Nah Makanya kita Lakukan Pengecetan Kemarin Di area sini Untuk Meredam Cahaya yang Masuk Dari Lar Agar tidak Membias Sampai Kedalam Ruang Inap Ya Dan untuk Twitternya Sendiri Formasi Tetap Kami Menggunakan Kemarin 2 1 2 Ya Nah Kita pasang 2 Kiri Kanan Kita kosongkan 2 Papan sirip Kita pasang 1 Di tengah Kita kosongkan 2 Papan sirip Dan Kita pasang 2 Seterusnya Seperti itu Bapak Ibu 2 1 2 Ya Jadi Mengadopsi Film lawas Wiro Sabling Kapak Naga Geni 2 1 2 Kami 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 Tidak Pernah Merubah Formasi Bapak Ibu Ya Kami Tetap Formasi 2 1 2 Dan Mengapa Suara Inap Ini Semua Menghadap Kelar Nah Disini Saya akan Serempet Sedikit Itu Ada Maknanya Bapak Ibu Ya Nah Rata-rata Ketika burung Pertama Tinggal Adalah Tepat Di Samping Twitter Bapak Ibu Nah Searah Dengan Twitter Itu Rata-rata Dan Ketika Terjadi Mati Lampu Bapak Ibu Maka Anakan Ini Akan Mengeluarkan Suara Pinyik Secara Bersamaan Ibaratkan Seperti Orang Paduan Suara Dan Gemaan Suaranya Itu Akan Sampai Ke LMB Nah Itu Adalah Apa Namanya Salah Satu Rahasia Mengapa RBW Binaan Kami Dengan Ukuran 4x4 Dalam Kurun Waktu 6 Tahun Sama Sekali Tidak Pernah Menggunakan Aki Ya Jadi Kami Tidak Menggunakan Aki Namun Pada Saat Itu Bapak Ibu RBW Masih Jarang Nah Untuk Sekarang Ini Tetap Kita Harus Mengantisipasi Dengan Aki Karena RBW Semakin Padat Jadi Ketika RBW Kita Mati Maka Burung Yang Baru Beradaptasi Di Dalam RBW Kita Dan Belum Setia Itu Akan Berpindah Ke Gedung Yang On Saat Mati Lampu Nah Seperti Itu Bapak Ibu Yang Saya Hormati Mengapa Twitter Itu Semua Menghadap Ke Menara Nah Kemudian Bapak Ibu Yang Saya Hormati Pipa Ventilasi Ini Panjang Ya Tujuannya Adalah Agar Meminimalisir Cahaya Yang Masuk Melalui Pipa Ventilasi Ini Nah Saya Akan Berikan Ilustrasinya Sedikit Ya Nah Kita Melihat Cahaya Center Ini Ya Nah Saya Ratakan Dengan Ujung Pipa Yang Pertama Kemarin Sebelum Disambung Ya Nah Modennya Cahayanya Seperti Ini Dia Melebar Ya Seperti Center Nah Coba Kita Turunkan Sampai Serata Dengan Ujung Pipa Ya Nah Kita Melihat Cahaya Itu Akan Semakin Menyempit Bapak Ibu Akan Semakin Menyempit Dan Akan Membentuk Titik Pada Bagian Bawah Nah Seperti Ini Inilah Ilustrasinya Mengapa Apa Namanya Pipa Ventilasi Itu Kita Buat Panjang Ujungnya Sampai Ke Lantai Karena Kalau Di Atas Sini Maka Cahayanya Akan Melebar Apalagi Pipa Sebanyak Ini Akan Membentuk Cahaya Yang Besar Sehingga Membuat RBW Kita Terang Ya Dan Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Ingin Populasinya Meningkat Secara Perlahan Di Dalam RBW Bapak Ibu Usahakan Ruang Inap Bapak Ibu Gelap Gelap Gulita Kenapa Karena Ketika Ruang Inap Kita Gelap Maka Anakan Itu Akan Terbang Pada Saat Memang Sudah Masanya Untuk Terbang Jadi Ilustrasinya Seperti Anak Bayi Belum Bisa Berjalan Kemudian Kita Lepas Di Jalan Raya Ya Maka Kalau Tidak Tertabrak Mobil Tertabrak Motor Beda Halnya Beda Halnya Bapak Ibu Kalau Anakan Yang Sudah Bisa Berlari Dilepas Di Jalan Raya Maka Dia Akan Bisa Menghindar Sama Halnya Dengan Anakan Yang Belum Bisa Terbang Tapi Terbang Paksa Karena Melihat Cahaya Itu Tidak Akan Kembali Bapak Ibu Itu Ilustrasinya Tapi Kalau Anakan Yang Terbang Sendiri Maka Yang Paling Pertama Dilakukan Adalah Berputar Putar Di Dalam Ruang Inap Beradaptasi Dengan Jalur Masuk Dan Keluar Mulai Dari LMB Sampai Masuk Ke Dalam Ruang Inap Nah Ketika Proses Itu Berjalan Sudah Satu Minggu Lebih Maka Burung Itu Akan Menghilang Nanti Dia Akan Kembali Pada Saat Maghrib Langsung Masuk Seperti Jet Tempur Dan Tergantung Bapak Ibu Tergantung Jadi Jangan Selalu Mencari Respon Karena Respon Itu Relatif Kuncinya Adalah Pada Saat Maghrib Ketika Sudah Ada Masuk Seperti Jet Tempur Nah Masuk Kemudian Secara Cepat Maka Itulah Burung Setia Bapak Ibu Yang Akan Membawakan Nanti Rejeki Kepada Bapak Ibu Sekeluarga Jadi Silahkan Rawat Terus RBW Jangan Putus Asa Jangan Patah Semangat Karena Kalau Kita Cepat Putus Asa Dalam Apa Namanya RBW Kita Maka Kita Akan Mengalami Kegagalan Yang Sangat Panjang Tetapi Kalau Kita Rawat Terus RBW Dan Cari Ilmunya Insyaallah Akan Sukses Banyak Orang Sukses Di Luar Sana Bapak Ibu Banyak Sekali Orang Sukses Di Luar Sana Karena RBW Ya Cuman Rata-Rata Orang Semakin Sukses Akan Semakin Tertutup Karena Burung Walid Itu Bapak Ibu Ketika Berdekatan Ada Trik Dan Teknik Untuk Bisa Kita Bersaing Makanya Sangat Jarang Orang Membuka Ilmunya Ya Tetapi Insyaallah Kami Di Channel Youtube Kami Kami Akan Terus Berbagi Kepada Bapak Ibu Biar Kita Sama-sama Sukses Dan Ketika Kita Sama-sama Sukses Maka Ilmu Yang Bermanfaat Itu Akan Menghasilkan Pahala Walaupun Kita Sudah Meninggal Nanti Tetap Akan Kita Terima Pahalanya Jadi Jangan Pelit Berbagi Ilmu Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kemudian Yang Disini Ada Suara Tarik Masuk Kedalam Di Ujung Dalam Ada Lagi Suara Tarik Jadi Ada Dua Macam Twitter Saja Yang Kami Gunakan Audax AX61 Untuk Suara Panggil Suara Tarik Dan Piro 88 Piro 88 Untuk Suara Inap Saringan Putih Mau Saringan Putih Saringan Hitam Sama Saja Tetapi Agar Twitter Kita Awet Bapak Ibu Nah Disini Kita Melihat Kita Solder Dulu Kemudian Berikan Lem Lilin Seperti Ini Ya Insya Insya Twitter Twitter Kita Akan Awet Sepanjang Masa Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Kepada Bapak Ibu Yang Saya Hormati Untuk Perawatan Kami Kami Perawat Penyemprotan Parfum Dan Penyemprotan Racun Regen Beliau Yang Langsung Merawat Ya Nah Lebih dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh